Halo Sobat, kembali lagi bersama Mimin dalam Yuribon Edukasi Kali ini Mimin mau ngajak kalian untuk belajar kerning kelas ya Jadi mengkelaskan kerning Apa sih kerning kelas itu? Jadi semacam kerning tapi kalian itu menggabung kata-katanya itu Menggabung setiap klipsnya ya Jadi langsung saja praktek Ini kan karena A semua hurufnya Dan emang satu rumpun, satu huruf, klip Beda cuma ini ya doang Jadi kita gabungin Kita bikin kelasnya Sebelumnya ke workspace Kerning ya penjahat Nanti kalian bakal muncul ini Pergi ke kelas, kalian tambah Nah untuk kerning satu ini Jadi kalian bikin kelas kerning Yang untuk posisinya itu pertama Jadi ketika kalian bikin kerning satu ini Kalian pergi ke kerning tab A, B contohnya Nah jadi ini ketika kalian ubah ini Geser-geser ini Huruf yang ini juga sama Ikut Ikut ke kerning yang B Contoh lagi Nah kenapa yang tadi Tidak ada Soalnya kita cuma milihnya Kerning first Coba kita Ini ya Ganti Apakah sama Tuh posisinya sama Padahal kita belum ganti Belum ini Karena ini Menganut prinsip kerning kelas ya Padahal kita belum nyampe ke sini Tapi kita udah kerning Ini aring Ini aring aja Semua juga sama tuh Oke Kalau kita ubah ke Second kerning Nah Kita ubah ke second kerning Yang tadi Ini tetap mengikut sama Jadi Buat kerning kedua Pencetnya ini Atau kalian mau misalkan Langsung dua-duanya Juga bisa Make for side kerning Ini untuk ganti kerningnya Kalau mau buat lagi disini Kerning bot Begitu pula Ke Huruf-huruf yang Menurut kalian Kerningnya itu Bisa sama Contoh I L K Eh K gak sama I F E M N Ini kan sama ya O Kita bikin sama ininya Tuh Kerning dua Aku Bercetaknya Sorry Contoh Kita Contoh lagi Eh R E Salah R E Nah Ini emang Begini Tapi kan ini kan Gak aruh Karena kita Coba kita ke F F Ngikutkan Kenapa saya Kenapa mimin Ambil yang Bukan hurufnya sama Hurufnya padahal beda Tapi mimin Satu kelas kan Karena Bentuknya sama Untuk dijadikan kerning Contoh lagi M I I Sejajar M M Jadi kurang lebih Seperti itu Sekian tutorial dari Mimin Semoga bermanfaat Terima kasih Bermuda